Selamat siang dari Switzerland dan selamat sore ataupun selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Peribumi Bandung. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Ada beberapa pertanyaan atau komentar di video saya sebelumnya. Yang bertanya bagaimana cara saya membuat rumah saya bersih. Karena yang sudah saya katakan, kalau kita hidup di negara Swiss ini kebanyakan kita melakukan semuanya itu sendiri. Memang kita bisa bertanya atau membayar seseorang untuk melakukan sesuatu namun hal itu jarang sekali. Jadi kalau kita perlu bantuan memang bisa ya teman-teman. Namun umumnya orang-orang atau masyarakat di negara ini mereka mengerjakan semuanya sendiri. Dari pekerjaan di dalam rumah ataupun pekerjaan di luar rumah. Yang artinya kalau kita bekerja dimanapun. Tentu saja ya ada juga beberapa pekerjaan yang tidak saya lakukan. Contohnya seperti pekerjaan di kebun rumah. Nah itu saya tidak terlalu suka ya untuk mengerjakannya. Maka untuk pekerjaan seperti itu ya contohnya menanam rumput atau menjaga kebun ya supaya terus terawat. Itu saya mengambil orang atau gardener untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah kalau untuk kita panggil ya pekerja-pekerja seperti itu disini kita membayarnya bisa langsung secara per jam. Jadi tergantung berapa jam yang dia perlukan ya untuk memotong rumput atau menanam tanaman apa saja ya mengurus kebun. Itu kita bisa langsung membayarnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya di halaman rumah ini sekarang rumputnya sudah tumbuh ya. Kalau sebelumnya yang menanam rumputnya itu saya menyuruh orang untuk melakukannya atau memanggil gardener untuk melakukannya. Disini pun saya akan memperlihatkan ya cuplikannya seperti apa. Ini adalah suasana winter atau musim dingin di negara ini. Sehingga saat ini saya belum bisa memanggil orang untuk menanam rumput ya di sekitar sini. Kalian bisa lihat pohon-pohonnya itu semuanya juga daunnya rontok ya. Beku hanya ada bunga es saja kecuali pohon cemara yang masih ada daunnya. Jadi untuk menanam rumput itu saya harus menunggu sampai musim semi tiba. Karena untuk menanam tumbuhan ya rumput bunga-bunga ataupun apa saja di negara Swiss ini kita tidak bisa melakukannya setiap saat. Karena di negara ini ada empat musim teman-teman ya. Kalau musim dingin atau winter ini di luar rumah itu banyak saljunya. Jadi tidak memungkinkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Makanya saya pun harus sangat bersabar ya untuk bisa menanam rumputnya. Menunggu musim semi tiba dan saat itu barulah saya memanggil orang yang bisa ya atau gardener yang biasa melakukan hal itu. Dan hari ini sudah musim panas sehingga kalian sudah bisa melihat ya hasilnya rumput-rumputnya sudah tumbuh dan jadi asri di sekitar pekarangan rumah. Kata atau peribahasa rumahku adalah istanaku itu saya sangat setuju sekali ya. Bukan berarti kalau rumahku atau istanaku itu rumahnya harus mewah atau harus bagus ya. Namun kalau menurut pendapat saya rumah itu harus nyaman untuk kita tempati. Yang artinya kalau kita menjaga kebersihan rumah jadi rumah sekecil apapun ya itu akan terasa nyaman untuk ditempati. Sehingga itulah istana kita untuk kehidup ya untuk menikmati hari-hari kita. Dan di sini saya ingin berbagi cara saya ya merawat rumah supaya selalu dalam keadaan bersih. Karena sekali lagi kalau sejelek apapun rumah kita ya kalau terawat bersih maka kita akan suka ya menempatinya. Akan betah tinggalnya. Nah sebetulnya ini caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini saya garis bawahi dulu ini adalah cara saya. Semoga hal ini juga bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Yang baik-baiknya silahkan ditiru. Namun yang sekiranya tidak baik atau kurang suka ya tidak perlu ditiru pun tidak apa-apa ya. Jadi di sini hanya berbagi saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Hal yang sangat penting adalah contoh ya. Di sini saya akan memberikan contoh. Mengapa untuk perawatan dapur ya terutama kita sebagai wanita ya apalagi jika yang masih mempunyai anak-anak kecil maka setiap hari kita memasak dan melakukan kegiatan kita banyaknya di dapur juga ya. Nah walaupun saya tidak lagi punya anak-anak kecil ya karena semua anak-anak saya sudah pada berkeluarga dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Saya hidup hanya dengan bersama suami saja. Namun tetap ya setiap hari saya melakukan kegiatan di dapur. Sehingga dapur ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kita lupakan ya setiap harinya. Nah yang saya lakukan adalah setiap saya melakukan apapun di dapur saya selalu langsung mempereskannya. Contoh kecil ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini gelas yang sudah saya pakai ya teman-teman. Nah kalau kalian yang tidak mempunyai mesin cuci tentunya kita bisa langsung mencuci gelas ini. Jangan disimpan di mana saja. Apalagi disimpannya di tempat-tempat yang di meja apa ya di meja ruang tamu atau di tempat lainnya yang kadang-kadang kita lupa ya. Maka hal itu otomatis ya jadi gelasnya stay atau tinggal di tempat itu. Namun kalau kita setelah minum kita langsung cuci ya teman-teman. Atau kalau disini karena saya mempunyai mesin untuk cuci piring ya. Nah seperti ini. Ini tuh dalamnya itu semua belum saya cuci ya. Karena untuk menghemat listrik saya biarkan dulu sampai penuh. Nah gelas ini kita hanya buang airnya ya. Dan kita tinggal simpan disini saja. Jadi ini nanti kalau sudah penuh baru saya jalankan mesinnya. Jadi rapih ya di luar tidak ada gelas-gelas yang berserakan seperti itu. Nah jika kita biasa melakukan hal tersebut ya teman-teman ya. Maka dapur kita akan selalu kinclong ya. Selalu bersih gitu. Jadi nggak ada yang berantakan. Nah untuk kamar lainnya atau tempat-tempat lainnya pun itu sama ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kita langsung beresin. Jangan ditinggal atau dibiarkan begitu saja. Nah sekarang saya juga akan memperlihatkan kalau masyarakat disini atau orang di Swiss itu menilai seseorang kebersihannya itu dilihat dari kamar mandinya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kamar mandi pun tidak perlu yang mewah seadanya saja. Namun kebersihan yang harus kita lakukan. Di sini saya akan memperlihatkan juga bagaimana saya merawat kamar mandi saya. Jadi kalau habis mandi atau sikat gigi, habis apa saja yang kita lakukan di kamar mandi, kita langsung membersihkannya. Jadi tidak ada air setitik pun ya. Jadi kamar mandinya kering. Yuk kita lihat. Sekali lagi untuk merawat kamar mandi ya. Jadi ya itu. Kita harus. Jadi kalau habis mandi itu langsung kita keringkan ya. Tidak ada air sedikit pun yang menempel di tembok ya. Nah seperti ini jadinya. Kita hanya memerlukan waktu 1-2 menit saja untuk langsung merapikan kamar mandi setiap kita pakai ya teman-teman. Jadi tidak usah diperlukan spesial waktu ya berjam-jam untuk membereskan rumah. Itu kita tidak perlukan kalau kita caranya ya seperti yang saya katakan tadi. Langsung merapikan rumah semuanya setelah kita pakai. Untuk kamar tidur pun demikiannya. Jadi bangun tidur saya langsung membersihkan spraynya ya. Cuma 1 menit ya begitu. Jadi tidak memerlukan waktu yang khusus untuk membereskan rumah kita. Dan untuk cuciannya saya tidak melakukannya setiap hari teman-teman. Karena saya kumpulkan dulu ini untuk cucian yang warna putih dan ini untuk yang campur-campur warna ya. Di sini saya mempergunakan yang di bawah ini untuk mesin cuciannya ya. Jadi nunggu cuciannya penuh kayak gitu karena mesinnya cukup besar ya. Juga untuk menghemat listrik kita. Dan yang atas ini adalah tumbler ya. Jadi mesin pengering. Nah di sini kan kita bisa memprogramnya ya. Jadi begitu dicuci setelah selesai dicuci saya masukkan ke sini itu bisa langsung diprogram. Dan nantinya itu saya tidak perlu nyetrika lagi ya. Langsung dilipat dan bisa masuk ke dalam lemari. Jadi manfaat dari mesin tumbler ini sangat membantu sekali untuk kita wanita yang sibuk ya. Yang melakukan semua pekerjaan di rumah dan juga kita melakukan kegiatan di rumah. Seperti bekerja atau apa saja. Jadi hal ini tuh hanya untuk memudahkan kita. Membantu kita semoga atau apa membuat rumah kita selalu rapih ya. Seperti itu. Dan untuk pekerjaan lainnya ya. Seperti membersihkan lantai. Di sini pun saya mempergunakan robot ya. Yang bisa membersihkan lantai. Menyedot apa namanya. Karpet-karpetnya. Jadi itu saya lakukan hanya seminggu sekali saja. Jadi tidak perlu tiap hari. Juga untuk membersihkan kaca ya. Ini saya lakukan satu bulan sekali malahan teman-teman. Karena itu kuncinya ya. Kalau saya melihat sedikit kotor itu langsung saya bersihkan ya. Hanya perlu 1-2 menit. Tetapi kondisinya akan kelihatan selalu bersih. Nah kalau kita biarkan ya. Kita tidak langsung bereaksi. Maka itu akan bertambah kotor. Dan dengan waktu rumah kita yang cantik itu akan jadi kotor ya. Ini merupakan salah satu trik yang saya pelajari juga setelah saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini. Jadi ternyata untuk menjaga rumah kita cantik itu dari kebersihannya ya teman-teman ya. Itu sangatlah tidak susah kalau kita mengerti ya cara melakukannya. Nah mudah-mudahan sharing ini bisa dipraktekan ya oleh kalian semua di rumah. Dan juga percaya ya kita akan merasakan hasilnya. Jadi mata ini tidak sempat gitu melihat yang apa baju-baju bergantungan ya di mana-mana. Atau juga sepatu yang berserakan di mana-mana gitu ya. Kalau kita dalam keluarganya beberapa orang apalagi ya. Dan setiap orang melakukan hal itu maka otomatis akan cepat berantakan rumahnya. Nah kembali kalau setiap orang ya menyimpan sepatunya itu langsung ke tempatnya. Kan jadi kita tidak perlu waktu khusus untuk merapihkan sepatu. Nah itu hanya salah satu contoh. Dan jika dilakukan di banyak hal ya dari cara habis makan ya setiap orang menyuci piringnya dan mengelapnya memasukkan kembali ke dalam lemari. Nah kalau disiplin ini sudah ada ya teman-teman mudah-mudahan keinginan kalian itu bisa terlaksana mempunyai rumah adalah istana kita. Demikianlah sharing saya untuk video kali ini. Jika kalian baru saja menemukan channel Peribumi Bandung ini silahkan ya bisa support saya dengan subscribe dan ditekan loncengnya. Jangan lupa supaya tidak ketinggalan untuk video yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye